Dari Majelis Organisasi Daerah di Kalimantan Timur melakukan aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Kaltim. Aksi ini dilakukan untuk kekecewaan masyarakat terhadap para perusahaan tambang batu bara yang tidak maksimal menyalurkan dana CSR-nya. Ketua Majelis Organisasi itu mengatakan aksi ini sebagai wujud kekecewaan terhadap lemahnya kontrol DPRD Kaltim juga pemerintah daerah. Di mana diketahui sebelumnya viralnya informasi yang dikeluarkan oleh Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi yang mengatakan ada 30 PKP 3D di Kaltim namun tidak memberikan kontribusi besar terhadap Kaltim. Hingga Wakil Gubernur berucap bahwa PT Bayan yang masuk dalam bidang pertambangan itu memberikan dana CSR-nya sebesar 200 miliar ketiga universitas di Pulau Jawa. Yang disesalkan Hadi Mulyadi ialah untuk pendidikan di Kaltim sendiri, PT Bayan belum memberikan sumbang sih apa-apa. Agar DPR sebagai wakil rakyat Kalimantan Timur agar mengepentarisir dan mengevaluasi seluruh perusahaan-perusahaan PKP 2B yang kurang lebih 30 perusahaan PKP 2B yang aktif untuk dikevaluasi dan dipertarisir supaya untuk mencegah penyelewengan CSR yang dilakukan seperti perusahaan PKP 2B yang namanya PT Gunung Bayar Resources yang terungkap di media adalah kurang lebih 200 miliar, itu baru satu perusahaan. Jadi semua perusahaan PKP 2B ini harus dikevaluasi kembali, semoga seluruh SR dan JSR ini bisa tersalur dengan tepat tasaran. Dalam pertemuan itu, Wakil Ketua DPRD Kaltim mengungkapkan aksi protes ini dilakukan telah membuahkan hasil. Pasalnya beberapa tuntutan kepada PT Bayan langsung akan segera diakomodir. Dan ternyata hasil klarifikasi yang dilakukan bahwa bantuan keperguruan tinggi di luar Kalimantan Timur itu berasal dari dana pribadi owner. Informasi begitu. Ya kalau owner kan tidak bisa kita pihak manajemen atau kita mengarahkan harus menyebang ke siapa. Ya hanya saja kita sampaikan tadi bahwa ya kita tidak bisa mengarahkan bantuan kemana, tapi kita inginnya untuk demi rasa keadilan, rasa keadilan masyarakat, ya bantuan itu diserahkan ke Kaltim. Bantu di tempat lain, bantu juga di Kaltim. Harapannya lebih besar karena dampaknya eksploitasi yang dilakukan itu kan di daerah Kalimantan Timur. Dan tentunya dampaknya juga yang merasakan masyarakat Kalimantan ini. Pihak PT Bayan yang turut mengikuti kegiatan diskusi bersama masa aksi menyampaikan pihaknya akan segera mengajak 16 universitas di Kaltim sebagai calon penerima CSR berikutnya. Meski demikian, pihak PT Bayan enggan dimintai keterangan secara wawancara langsung. Terima kasih telah menonton!